Penanganan kasus dugaan penggelapan uang kooperasi perkebunan Sipatuwo Sejahtera yang merugikan ribuan anggotanya memasuki babak baru. Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka masing-masing S selaku ketua kooperasi dan dua orang rekannya yakni KM dan MS. Ketiganya tak bisa mempertanggungjawabkan uang senilai 1,2 miliar rupiah dan dijerat pasal berlapis dengan ajaman hukuman maksimal 5 tahun pidana penjara. Penanganan kasus ini sendiri sudah berjalan sejak tahun 2017 namun terkendala pemenuhan alat bukti karena proses audit independen yang memakan waktu lama. Awalnya dugaan penggelapan dilaporkan oleh anggota kooperasi gara-gara bagi hasil dari lahan mereka yang dijadikan kebun sawit plasma seluas 2.700 hektare di wilayah Kejamatan Pulau Laut Barat dan Pulau Laut Selatan dinilai tidak sesuai. Berdasarkan penyidikan polisi, pengurus kooperasi terindikasi menggelembungkan jumlah anggota kooperasi dengan modus menjual kartu keanggotaan seharga belasan juta rupiah dan ada pula yang fiktif. Jumlah anggota kooperasi yang tadinya hanya 1.470 orang membengkak menjadi 5.000 orang, sementara luas lahan kebun yang dikelola tidak bertambah. Akibatnya pendapatan anggota kooperasi yang sah terus berkurang dari semula ratusan ribu rupiah per bulan menjadi hanya belasan ribu rupiah. Pertama ini pula menjadi tanda bahwa mereka masuk ke dalam anggotaan, kalau dari plasma kooperasi seperti itu, maka mereka tidak mempunyai lahan. Nah ini dirinya kan pertanyaan awal, yang dia mempunyai lahan, yang harusnya pembagi hasilnya-pembagi hasilnya bisa lebih bagus, lebih tinggi, namun karena pertanyaan anggota, pertanyaan anggota sehingga, yang harusnya tadi yang pernah dikelaskan sehari-pembagi hasilnya penuh, makanya ini bisa dibagi-bagi, dibagi-bagi ke anggota-anggota lain, yang sebenarnya tidak bertak. Sementara itu ribuan korban dugaan penggelapan uang kooperasi Sipatua Sejatera yang tersebar hingga ke berbagai daerah di Indonesia, dihimbau untuk melapor ke kantor polisi terdekat. Di sisi lain, kasus ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berinvestasi.